Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi ya Yaitu Sai AI Sai AI sekarang udah susah WD Di beberapa daerah ya Ada yang komen baik di Youtube, di Instagram, ataupun di Facebook Nah, story point saja teman-teman Di sini, ketika mereka mulai macet WD-nya itu Selalu ada promo-promo Nah, diantaranya ini promo Hadiah Natal katanya, contohnya seperti ini Sejak ada promo ini, besar-besaran kan event Natal Dan apakah aplikasi Sai AI ini bakal bertahan sampai Natal? Ya, nggak ada yang tahu ya Yang jelas saat ini sudah banyak membernya Dari berbagai daerah atau kota Yang sudah susah WD Nah, di sini ada level-levelnya Untuk hadiah pendapatan robot Natal Robot-robotan Terus, contohnya seperti ini Robot medis ya Karena ini event Natal Robotnya pakai topi Natal Nah, ini dividennya Penghasilannya makin nggak logis teman-teman Dan ada dari beberapa kalian semua yang udah tahu Ini tuh invest bodong Money games kema ponzi Tapi yang awam itu mereka nggak tahu Kasian Apalagi yang baru join itu ya Kasian banget Yang baru join itu Mungkin modalnya pun nggak balik ya Tapi kalau para komen ponzi Leader ponzi yang udah main Sai AI dari awal Mereka pasti cuan Mereka pasti untung Tapi kalau aplikasi ini skam Mereka pasti ngaku korban Gitu ya Dan mereka pasti nggak mau Tanggung jawab Sama orang yang udah rugi Sama member baru yang mereka ajak Dan kebetulan rugi Gitu Nah, di sini juga ada beberapa komentar ya Curiga pas mau deposit Kok bukan di PT Tapi namanya orang Nah gitu Ciri money games Invest bodong itu Penerimanya Nomor rekening penerimanya itu Atas nama pribadi Biasanya berubah-ubah Jadi bukan atas nama Perusahaan Sai AI apalagi Perusahaan yang resmi Nggak Tapi Nama pribadi Dan itu bisa berubah-ubah Sai AI ini Seperti yang saya katakan Di video-video sebelumnya Sai AI ini mirip Mediza Yang tahun lalu skam Terus di bawahnya penipuan Itu aplikasi bodong Iya, emang bodong Oke Nah, ini di Instagram Juga ada yang komen Bang, saya lagi ramai di kantor saya Ada yang prospek terus Alhamdulillah ya Saya sangat tidak tertarik Iya, biasanya ya Rekan kerja Terus Siapalah keluarga saudara Yang Mereka itu Sebebek culas ya Dan kalian itu Dianggapnya bebek dungu Terus di bawahnya Sekarang udah mulai Promo spesial Natal disuruh bayar 10% dari saldo Oke Nah, disuruh bayar 10% dari saldo ini nih Kayak gini Saya memiliki Semakin banyak pengguna Di Indonesia katanya Memang sih Umur saya kayak AI ini Lumayan cukup lama Teman-teman Lumayan lama Dan sekarang Dan sekarang Udah waktunya mereka Pacuan gitu ya Si bandar poncenya udah Waktunya mereka kabur Gitu kayaknya Dan scam Scam itu teman-temannya Buat orang awam ya Jadi scam itu adalah Penipuan artinya Jadi bukan tutup Bukan berhenti Beroperasional Begitu saja Jadi scam itu artinya penipuan Nah ini info nya Jadi harus bayar 10% dari saldo Terus disini ada yang komen juga Saya wilayah Samarinda Sudah scam katanya Uang tidak bisa ditarik Ini daerah Samarinda Terus di tempatnya Sudah mulai tanda-tanda Temu kabur Banyak penarikan Terlewat dari tanggal Nanti paling kalian Disuruh bayar pajak Atau apalah gitu Alasan lainnya Terus disini Di Probolinggo Katanya tuh Kalian baca sendiri Sudah tarik uangnya Harus bayar buat narik Jadi mau narik Tapi disuruh bayar dulu Kan logikanya Dimana gitu Ya udah potong aja Gitu kan Kalau beneran Ada biaya penarikan Yaudah Misalnya kalian mau narik 10 juta Ya udah potong 10% aja Dari 10 juta nya kan Simpelnya kayak gitu Tapi kan mereka tuh Niatnya mau nipu Jadi selalu ada alasan Intinya mereka Mau nahan Saldo duit kalian Mau nahan duit kalian Mau nahan saldo kalian Di aplikasinya Mau dibawa kemana Ya bawa kabur Dibawa kabur Sama si bandar ponjinya Gitu Sebelumnya teman-teman Ada yang mau lewat dulu nih Ya sekarang kan Di Di youtube juga bisa belanja Oke Di youtube shopping Hai guys Karena banyak banget Yang review sunscreen The face ini Katanya ini bagus Jadi aku memutuskan Untuk beli langsung Kalau dilihat dari packagingnya Ini sama persis Kayak si sunscreen Yang warna ungu Pasti kalian udah tau kan Tapi keunggulannya Si sunscreen The face ini SPF nya udah 50 PA++ Apakah ini Bagus Seperti sunscreen yang warna ungu itu Gampang meresap juga Kurang lebih udah 1 menit ya Ini sama sekali gak lengket Menurut aku sih ini Bagus banget Peace Lanjut teman-teman Disini juga ada yang komen Saya adalah korban Intinya jangan mimpi Untuk kayak Beginian Ya kalian bisa baca sendiri Padahal udah diingetin Dari beberapa Bulan yang lalu Juga dari beberapa video Saya yang membahas AI Juga saya udah ingetin Ini tuh ponji bodong Gitu Tapi ya Di balik yang ingetin Orang-orang kayak saya ini ya Banyak juga di luar sana Yang Yang memang penikmatnya Di sisi lain saya ingetin Bahayanya investasi bodong Sekema ponji ini Tapi di sisi lain Ada orang-orang yang menikmati ini Dan menyebarkan Gitu ya Tapi ya ujung-ujungnya Siapa yang terbukti benar Gitu ya Siapa yang terbukti benar Ya kalian tau sendiri lah Yang jelas Saya Teman-teman saya Yang selalu mengedukasi Bahayanya investasi bodong Sekema ponji Teman-teman Terus di Jember juga Katanya ya Nah disana ada Dia korban Termasuk saudara-saudaranya Gitu Nah jadi intinya Teman-teman Kalau kalian yang sudah Dikatakan Susah WD Kan udahlah Kalian itu korban Tapi Minimal lah Kalian minta bantuan Minta bantuan Atau minta tanggung jawab Gitu ya Minta tanggung jawab Sama si orang Yang ngajak kalian Pertama kali Atau Minta tanggung jawab Sama leader ponji kalian Ya Siapa leader ponji kalian Siapa leader Saya AI kalian Karena leader-leader ponji itu Ketika cuan Mereka memprospek Ya mempromosikan Bincara gitu ya Tapi ketika skem Mereka ngaku korban Mereka ngaku Sama-sama korban Padahal mereka cuan Cuannya dari mana Ya cuannya dari Deposit kalian Semakin banyak member baru Yang gabung kan Semakin banyak Membernya Bawahannya Semakin banyak Mereka semakin cuan Mereka semakin Untung gitu Tapi ketika skem Mereka ngaku korban juga Mereka ngaku rugi Gitu Padahal itu bisa dicek Misal leader ponji kalian Leader saya AI kalian itu Punya bawahan 50 orang Gak mungkin dia rugi Gak mungkin dia rugi Teman-teman Ya Pasti dia untung Mungkin modalnya Cuma di awal Sisanya modal Ajak orang Jerumusin orang Gitu Makanya kalian wajib Minta tanggung jawab Ya Berkelompok Gitu Misal leader si A Satu nih Downlinenya bawahannya banyak Ada 20 orang Sampai 50 orang Misal Atau berapa orang lah Jangan Masing-masing Jangan pribadi Semua downlinenya Minta tanggung jawab Gitu Minimal komisi Dari ngajak kalian Selaku korban itu Berapa Yang didapat si leadernya Balikin Gitu Jangan cuan sendiri Sebelum leader ponji kalian itu Kepepet dan kabur Banyak Leader ponji yang kabur Contoh kemarin Graphic AI FX XFA AI Banyak Yang kabur Jangan nunggu kabur Mereka itu culas Gitu Oke Tapi saran saya Kalau kalian Jadi korban Saya Apalagi dari seluruh Indonesia Sebaiknya kalian bikin Paguyuban korban Bersatu korban-korbannya Nanti ke filter sendiri Mana yang leader Mana yang real korban Mana yang pura-pura korban Mana yang real korban Seluruh Indonesia Bikin grup paguyuban Di grup whatsapp Nanti Laporkan saja Langsung ke baris krim Kayak smart wallet Saya juga bantu Mengkoordinirnya Korban-korban smart wallet Dan sekarang lagi Diurus baris krim Mudah-mudahan korban smart wallet Kerugiannya bisa dikembalikan Meskipun Tidak 100% Amin Siapa tau disini Ada teman-teman Korban smart wallet Dan tunjuk Pengacara atau lawyer Kalau mau rekomendasi lawyer Yang biasa Nanganin korban investasi bodong Kalian DM aja ke instagram Nanti saya rekomendasikan Dari BAP Law Office Gitu teman-teman Jadi Minimal syarat Untuk melakukan Laporan ke baris krim Itu minimal Total kerubian seluruh Member Saya itu Harus Minimal 25 miliar Ke atas Nah itu baru bisa ke baris krim Kenapa harus ke baris krim Karena kalau Laporannya ke tingkat Polsek regional Polsek Polres Biasanya itu Enggak Enggak apa ya Kasusnya itu Tenggelam gitu aja Nah intinya kan Kalau bikin laporan Juga butuh biaya Teman-teman Fungsinya bikin Pak Guyuban itu Supaya Kalaupun ada biaya Bisa patungan Bisa urun dana Semua member Yang jadi korban Gitu Oke mungkin itu saja Video kali ini Tentang C.E.I Bagi saya C.E.I ini Udah fix scam Tunggu lenyapnya aja Tunggu website Nggak bisa diakses aja Jangan tergiur Jangan mau Kalau dimintai duit lagi Disuruh bayar Apa lagi Jangan mau Teman-teman Karena kalian udah fix Kena scam Salah satu caranya Adalah kalian Minta tanggung jawab Sama leader Ponji kalian Leader C.E.I kalian Karena mereka menikmati Uang deposit kalian Berupa komisinya Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa lagi